selamat menikmati update teman-teman ini adalah pleci 100.003 ekor kemarin yang beberapa hari yang lalu saya beli Alhamdulillahnya yang satu ekor lepas teman-teman jadi ketika mau saya pindah kandang mau saya oper kandang saya lupa menutup pinti yang satunya sehingga dia terbang dan karena masih bahan ya jadi dia masih bingung dan akhirnya dia terbang entah kemana semoga ketemu dengan orang yang merawatnya dengan baik gitu aja teman-teman jadi ya resikonya kalau melihara burung ya seperti ini teman-teman kalau enggak mabur atau terbang kalau enggak ya biasanya pahit-pahitnya ya mati gitu ya teman-teman namun kalau kita rawat insya Allah enggak lah kalau mati kecuali kalau Allah bergenda lain ya teman-teman sore ini masih hujan hujannya awet ya dari mulai jam 3 sampai sekarang jam 5 masih saja hujan dan ini saatnya saya proses penjinakan ya teman-teman jadi ini ada burung kerja yang kemarin Alhamdulillah semuanya ngeriwek teman-teman tapi yang sudah rajin ngeriwek yang ini yang sudah rajin kalau yang ini masih malu-malu masih sangat giras ya jadi ini masih sangat giras karena memang benar-benar bahan dan saya tidak menyemprot dalam 2 hari karena cuatanya tidak mendukung teman-teman jadi cuatnya mendung terus saya kasihan kalau disemprot ini terapi yang saya lakukan untuk menjinakkan burung peci ya saya hanya menggunakan ini teman-teman ulat Hongkong ini kita cari yang putih seperti ini ini dia ini kita kasihkan ke peci dengan tangan supaya supaya si peci semakin mudah atau semakin cepat beradaptasi dengan kita teman-teman semakin sering kita berinteraksi semakin ketat jinak si burung ini ya kita coba ini cukup giras teman-teman burungnya kita coba dulu ya teman-teman oke dia mau ya kabar baiknya adalah burung ini keduanya sudah makan fur teman-teman jadi kemarin saya kasih pisang dicampur fur alhamdulillah 1 hari yang ini 1 hari sudah nge fur yang ini 2 hari baru nge fur jadi memang beda-beda karakternya ya sekarang kita kasih yang satunya lagi yang ini iya dia mau tapi masih malu-malu ya 2-2 nya sudah mau dikasih ulat bantong teman-teman meskipun yang 2 ini masih agak malu-malu tapi dia sudah mulailah mau ini akan kita coba pakai yang ini ini yang masih cukup jadi salah satu poin penting dalam mencinak kampletsi bahan teman-teman adalah seringnya berinteraksi antara si burung dengan si pemilik itu kuncinya artinya apa? kita bisa lakukan interaksi itu dengan beberapa cara yang pertama kita bisa semprot setiap pagi kalau ada cuaca cerah namun kalau cuaca mendung seperti ini saya sarankan tidak dulu karena kasihan si burung nanti kedinginan tidak ada sinar matahari nanti jatuhnya malah sakit yang kedua kita bisa sering mencantelkan atau menaruh kandangnya di dekat keramaian jadi di pinggir jalan atau di cantelan yang rendah lah atau di dekat pintu yang sering untuk lalu-lalang anggota keluarga misalnya itu lebih bagus juga dan yang ketiga adalah dengan cara ini teman-teman jadi kita berinteraksi dengan menggunakan pakan yang dia sukai kebetulan percisa yang ini yang dua ini suka dengan ulat tongkong yang putih ya tapi ini yang putih sudah habis ini coba saya kasih isinya ya jadi ini saya kasih isinya ini kita buang dulu kepalanya terus kita kasih isinya bismillah bismillah mau enggak ya mau teman-teman mau tapi masih malu kalau ini iya ini dia lebih cepat ya jadi seperti itu teman-teman kalau emang burung bahan tidak mungkin akan langsung jinak kecuali kalau kita beruntung ya ini pakai yang telur kecil jadi ini saya lakukan setiap pagi dan sore teman-teman untuk menggunakan ulat tongkong kita berikan menggunakan tangan itu kita lakukan setiap pagi dan sore kalau saya karena saya bisa nyemak dua waktu itu jadi antara pagi dan sore kalau kita konsisten insya Allah dalam satu minggu saja nanti burung kecil pasti akan jinak akan lebih mapan ketika melihat kita dia tidak mungkin akan takut ketika melihat orang lain dia tidak akan takut loncat-loncat gitu enggak karena itu pengalaman yang pernah saya alami jadi semakin sering kita ajak interaksi maka semakin sering pula eh semakin lebih cepat pula si burung akan lebih jinak ngopi dulu ya teman-teman nah untuk pisangnya ini yang kemarin jadi pisangnya itu kemarin kecil saya celupkan ke fur teman-teman jadi pisangnya itu penuh dengan fur di permukaannya ketika dia makan pisang otomatis dia tahu rasanya fur begitu juga dengan yang ini ini sama juga Alhamdulillah setelah itu langsung dia makan fur total dilihat dari kotorannya teman-teman nah itu kotorannya kotorannya sudah fur ini juga ini ada bekas bekas apa namanya ya bekas paruh disini makan furnya nah itu kelihatan jadi ini sudah fur total Alhamdulillah lebih enak lebih sehat insyaallah fur nanti akan lebih cepat kacar karena saya menggunakan fur yang saya mix sendiri teman-teman jadi saya membuat racikan fur sendiri insyaallah di pertemuan eh di video berikutnya akan kita unboxing kita spill seperti apa furnya apa manfaatnya dan bagaimana cara membuatnya akan kita spill ya pareng-pareng itu teman-teman jadi intinya ya kita sambil menikmati hujan sambil berinteraksi dengan burung dan ya proses penginakan burung peci bahan ini saya masih kangen sebenarnya saya masih agak-agak belum belum bisa menerima peci yang kemarin terbang teman-teman itu peci yang kemarin waktu diombyokan dia paling sering nge-call double jadi dia yang paling prospek saya pernah upload di short video short itu juga itu adalah burung peci nya itu yang terbang jadi dia masih unbahan tapi dia sudah responsiul dan call nya bening banget tapi saya tapi ya ya bagaimana lagi karena ini kan ganda Tuhan ya oke teman-teman gitu aja semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe belayangan tv dan tekan loncengnya kita akan sambung lagi di video-video berikutnya tentunya seputar burung kicau yang menarik dan menghibur ya teman-teman akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam belayangan tv